Assalamualaikum, selamat pagi waktu Istanbul untuk teman-teman semua kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat sisi dalam dari tembok Konstantinopel di daerah Zaitinburnu, tepatnya di daerah Yedikule yang konon katanya bagian ini merupakan bagian terpenting dari pemukiman kota Konstantinopel yang berada di bagian dalam kessel dan juga bagian ini juga masih mendapat atau dalam proses restorasi atau perbaikan dari pemerintah Turki dan saat ini kita memasuki pintu gerbangnya mari kita lihat bagian dalamnya seperti apa ikuti kita ya teman-teman nah kita sudah berada di bagian atau sisi dalam dari tembok Konstantinopel perlu teman-teman ketahui bahwa Konstantinopel itu adalah nama kota Istanbul kuno yang diberikan oleh Kekaisaran Romawi yang berkuasa pada waktu itu dan konon katanya kota Konstantinopel itu adalah kota termaju pada waktu itu, pada zaman itu dan kota Konstantinopel ini berada di dalam atau dikelilingi oleh tembok Konstantinopel ini yang membentang dari Zaitinburnu ini kemudian ke arah Halij kemudian ke Eminono, masuk ke Laut Marmara dan kembali lagi ke sini nggak tahu tuh totalnya berapa kilometer nah kita telusuri yuk teman-teman kita jalan lurus ke sana ini adalah di bagian belakang tembok ya kalau sebelah depannya itu lebih bagus lagi nah ini bagian belakangnya kayak gini kalau bagian depannya itu ada benteng-benteng kecil lagi yang rendah nah jadi belakang benteng ini ini langsung perumahan warga dan ini sebelah sini lapangan sepak bola nah kita mendekat teman-teman ini kita ada di bagian bawahnya, bawah tembok tambah bawah benteng ini susah ngomongnya nah ini mungkin dulu buat penjara kali ya terus ini kalau nggak ketutup nih kalau di bagian yang sudah restorasi itu tidak ditutup begini nih guys jadi kita bisa jalan ke puncaknya tapi yang ini karena belum restorasi ya belum ada perbaikan walaupun kondisinya bagian ini lumayan bagus nah ini juga tapi ditutup akses ke atas itu ditutup kita nggak bisa naik wah banyak mobil nah ini yang dalam restorasi nih teman-teman ini jadi ditutup pakai apa ini kayak jaring tapi jaringnya itu dari apa ini dari kabat ya ini sepanjang jalan karena kalau nggak karena kondisinya itu udah kita lihat dari jauh ya nanti nah ini bagian lain nih teman-teman itu kalau teman-teman lihat bagian dalamnya itu rusak lumayan parah yang sudah pecah-pecah makanya sama pemerintah ini benar-benar ditutup karena berbahaya kita lihat dari jauh ya nanti biar kelihatan nah ini yang bagian ditutupnya dan lumayan hancur sebelah disini itu masih lahan kosong ini nah sebelah sana ini bangunan wardak terus ada kantornya juga nah kalau yang depan itu guys itu adalah tempat buat ice skating tuh gedung itu buat latihan ice skating ini di bagian belakangnya coba nanti kita kalau sempat kita lewat depannya ya biar kelihatan indahnya kalau yang belakangnya ini cuma kelihatan runtuhannya ini bagian yang benar-benar rusak dan bagian yang rusak itu sangat panjang sebenarnya teman-teman kalau yang waktu itu aku sempat bikin video itu bagian yang paling bagus yang sudah mendapat atau sudah apa ya mengalami perbaikan dan kondisinya sudah sangat bagus nih teman-teman bisa lihat ya dan masih panjang banget kesana nih saya kurang tahu lengkapnya berapa kilometer ini temboknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan teman-teman ini bagian depannya kalau tadi kita berjalan di bagian belakangnya nah teman-teman bisa lihat ini bagian depannya kalau bagian depannya ini dikasih space ya jadi kayak taman kayak gitu tapi sebenarnya bukan taman dari jalan raya masih ada space dan di arah ini nih bagian belakangnya itu adalah bagian pusatnya katanya ya katanya ya bagian pusat dari pemukiman jadi dulu mungkin benteng ini di bagian ini menjadi pusatnya kayak pintu gerbangnya kayaknya jadi tadi kita melewati jalan kecil jadi itu akses menuju pemukiman yang ada di belakang castle atau benteng ini hanya trafficnya lumayan agak padat jadi mungkin teman-teman nggak bisa melihat dengan jelas karena besok udah lockdown lagi teman-teman jadi hari ini cuaca lumayan cerah dan semua orang kayaknya pengen keluar untuk berlibur nah ini lumayan jelas nih teman-teman bisa melihat ya bagian depannya jadi berlapis-lapis kalau tadi yang kita lihat di bagian belakang itu adalah lapisan terbelakang lapisan paling belakang karena kalau ini nih bagian depannya ternyata masih berlapis juga ada 3 lapis kalau teman-teman bisa melihat ya yang paling depan itu benteng-benteng kecil tuh yang rendah terus yang belakangnya benteng lumayan tinggi dan yang paling belakang itu yang paling tinggi nah jadi bagaimana pendapat teman-teman tentang tembok konstantinopel ini dan teman-teman perlu ketahui ya bahwa pemerintah Turki sejak tahun 80-an hingga saat ini masih terus melakukan restorasi terhadap tembok konstantinopel ini yang menjadi salah satu aset wisata negara dan teman-teman saya kira cukup untuk saat ini ya thank you so much for watching and see you again next time bye-bye bye-bye